Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali beberapa bilah pusaka yang dikirimkan oleh teman saya tadi siang kebetulan ini masih dibalik sama kontong kresek nanti kita sama sama buka aja ini jenis pusaka apa oke teman teman kita langsung buka mudah mudahan dengan pusakanya pusaka yang bagus nah ini ini ligan ya bilahan pusakanya pusaka ligan oh ada tiga buah pusaka nih udah kelihatan besinya kita ambil oh tombak nih yang paling panjang besinya ini dia ini dia teman teman satu buah tombak pusaka biring lanang satu buah bilah pusaka biring lanang dengan pamor yang sudah kelihatan nih pamornya sepertinya ngulit semongkok teman teman bentuknya ini jenis bentuk iras cuman susun dua seperti ini tuh dan besinya masih sangat panjang jenis besi pelintiran ujungnya pelintiran besinya jadi di pelintir pelintir kanan pelintir kanan ini masih cukup utuh jenis tombak biring lanang kalau biring wadon sebelah sororannya sebelah sininya itu agak membulat kalau biring lanang ini agak kaku seperti ini teman teman seperti ada pamor ahodiatnya nih di pesor-pesorannya nah ini teman teman saya kayak mirip pamor ahodiat audiwarang cantik nih bagus kayaknya oke lalu ini ada lagi masih sama tombak jenis tombaknya ini jenis tombak kuduk melati jenisnya bentuknya ini udah gak ada bentuknya cuman besinya masih panjang dan utuh ya teman teman pamornya juga sudah kelihatan tuh pamornya seperti pamor bosuta ya pamornya ya bukan ini kayaknya pamor ungak semih sebelah sini sebelah pangkal sebelah sini pamor unglit semongkok oke lalu selanjutnya ini masih ligan tapi ligan keris ya teman teman nah ini satu buah keris kerisnya luk 1 2 1 2 3 4 5 6 7 luk 7 ligan dan ini ricikannya ada tikel alis ada serawayan pijetan lalu ini ada sekarak apa kembang kacang ada jalen ada lambik gajahnya juga ini pamor apa ya apa kayaknya pamor tirto tumetes seperti ini cuman minusnya di gonjol yang gak ada ini pamor sebelah sini agak unik sebelah sisi ini pamor agak unik kayak mirip orang lagi jalan ini kepalanya ini kakinya dua unik besinya sekitar 3 cm minus gonjol dan sebelah wadidang yang ini udah sedikit kena karena memang kondisi usianya yang sudah sangat tua kalau dari looknya ini sepertinya keris mataram sepuh penetesnya masih mulus walaupun sudah geripis geripis wajar lah untuk kristua teman-teman ini sepertinya sudah pernah dibersihkan tapi tidak sampai tuntas teman-teman bersihin untuk dapur sepertinya dapur carubuk mungkin soalnya ada serawayan disini serawayan sebelah sini ini tekel alis pinjutan panjangnya sekitar 30 cm 30 cm panjangnya teman-teman nah ini dia tiga buah bilah pusaka ligan terdiri dari dua bilah tombak dan satu bilah keris mataram oke teman-teman segitu dulu review kali ini nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk mereview barang-barang yang lain teman-teman terima kasih banyak sudah menonton salam sehat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh